Kita mulai kabar pertama pemirsa seorang pengendara sepeda motor tewas tersambar kereta api usai nekat terobos palang perlintasan yang tertutup di Deli Serdang, Sumatera Utara. Detik-detik kejadian tersebut terekam video amatir warga. Dari rekaman terlihat posisi motor korban melewati palang perlintasan yang sudah tertutup pada minggu malam. Akibatnya korban yang berboncengan bersama temannya langsung tersambar kereta api Sri Bila jurusan Kota Medan. Korban terpental tak jauh dari pinggir rel, sementara teman korban yang dibonceng kabur dari lokasi kejadian. Warga sekitar disebut sempat mengingatkan korban agar menjauh dari rel kereta, namun peringatan warga dan petugas jaga tak digubris korban. Korban diketahui bernama Rudi, 28 tahun, warga kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Jilani Yang 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 socksong, selamat menikmati